Halo conference, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan di sini itu besar sudut-sudut yang lain dalam trapezium ini terlebih dahulu perhatikan. Di sini kita gambarkan trapezium EFGH-nya, diketahui sudut E-nya 62 derajat. Misalkan di sini E, kemudian di sini F, kemudian GH-nya, EFGH ya, misalkan di sini G, kemudian di sini H-nya, kayak gitu dia. Apakah mungkin EF ini sejajar dengan FH? Nah ini sebenarnya bukan seperti ini seharusnya di sini, dia adalah ini F, bukan F, FH, tapi di sini GH, kayak gitu ya. Karena di sini nanti kalaupun kita mau pindahin F-nya di sini, nah tetap dia itu tidak akan mungkin bahwa EF itu sejajar dengan FH, kayak gitu. Sehingga di sini harusnya EF sejajar dengan GH. Jadi di sini kelihatan EF, kayak gitu, dia sejajar dengan GH. Kemudian tadi sudutnya di sini itu adalah 62 derajat, kemudian di sini adalah 52 derajat. Sekarang kita mau tentukan untuk sudut yang lainnya. Nah untuk menentukan yaitu sudut yang lainnya, yaitu sudut yang G ini, kemudian dan sudut H yang ini. Nah jadi kita itu harus mengingat kembali sifat dari trapezium. Nah jadi untuk trapezium itu adalah sudut-sudut yang saling berdekatan, itu jumlahnya 180 derajat. Nah yang berdekatan itu maksudnya bukan antara sudut yang ini dan sudut yang ini ya, tetapi antara sudut yang di atas ini dan sudut yang di bawah sini. Nah jadi kayak gitu yang saling berdekatan, itu besarnya 180 derajat, kayak gitu. Nah karena di sini itu kalau kita lihat ya kita tarik garis dari sini ke sini, nah kemudian tarik garis dari sini ke sini. Nanti itu jadinya bahwa sudut yang ini, antara sudut yang ini kan, sudut yang ini itu, dia itu sama saja dengan sudut yang ini. Karena dia bersebrangan, nah dia itu bersebrangan sudutnya. Kalau bersebrangan berarti besarnya itu sama. Kemudian yang ini 52 derajat juga ini dia bersebrangan dengan yang ini. Nah sehingga dia besarnya sama, kayak gitu. Ini adalah sifat yang baru kita pahami. Nah kemudian nanti di sini itu kita lihat, berarti untuk sudut, karena jumlah yang 180 derajat, berarti sudut G yang ditambah dengan 52 derajat itu ya. Nah itu sama saja dia dengan 180 derajat. Nah berarti untuk sudut G-nya, kedua ruasnya di sini kita kurangi dengan 52 derajat. Berarti 180 derajat kita kurangi dia dengan 52 derajat. Nah kayak gitu, 52 derajat. Nah di sini kita lihat hasilnya, hasilnya berarti ini sama dengan 128 derajat. Kemudian selanjutnya, yang ini juga sudut H ditambah dengan sudut ini, karena saling berdekatan jumlahnya itu adalah 180 derajat. Berarti untuk sudut H, yang kita tambahkan dengan yaitu 62 derajat, ini itu sama dengan 180 derajat. Kita lanjut di sini, kedua ruas kita kurangi dengan 62 derajat, sehingga sudut H-nya ini sama dengan 180 derajat, kemudian dikurangi dengan 62 derajat. Nah berarti ini sama dengan, yaitu dia kita peroleh adalah 100, kemudian 18 derajat. Nah jadi kita sudah peroleh dua buah sudut, untuk sudut G-nya itu adalah 128 derajat, kemudian sudut H-nya 118 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.